YEEEEEEHH HAHAHAHAHAHAHA Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih, aku cuman kakakku ya? Gimana kakak? Gimana kakak? Gimana kakak? Aku mau, aku nyatakan. Aku nggak bosin lah ya. Gimana kakak? Gimana ya kalau? Ini kalau biar aku puncangan ke isingan, memang. Ke isingan? Puncutnya sih, ngukul sih. Ini kalau di leher, lumayan. Di leher, lumayan. Ya, lumayan mati, Mbok. Mbak, mau nyambilin kanan dia apa, Mbak? Nabi Gawal, Mbak. Oh, terusan. Pindah tangan, Mbak. Pindah tangan, Mbak. Pindah tangan, Mbak. Nah, ini di badannya sendiri, Mbak. Ngandol, ngandol. Kita hasil kurungisang buat keolaan lagi, Mbak. Gari tangan nenyong sih, keblok gue. Yalah, silik manis tangan nenyong. Coba. Serem banget. Jadi, mau bedakan akar tanganmu? Beda. Ya, beda banget lah. Beda, mungkin langsung aja! Mbak, kita harus cerita, terakhir kita akan kelasnya. Ya, benda. Benda, benda. Benda itu, benda. Benda itu, benda itu. Benda itu, benda itu. Benda itu. Benda itu yang pelukis yang benar, gue! Benda ini. desa kebua manusia keblok seribakal nah kali ini mbak goyeng di desa kemukus persamatan gombong kebupaten Vietnam kebumen masih diakui Indonesia masih diakui Indonesia Alhamdulillah kalau masih diakui Indonesia man ya ini lah kebupaten kebumen dan kemarin si beliau ini nge bel tuh mbak banto suara suruh paman karena anak yang berarti walang ini ya gua kayaknya berman tapi manjir lokasinya sebelah jalan bau waduh mbak barang-barang di londong ngepatuhnya kayaknya waduhhbak, itu Suseki dia anaknya iya betul Suseki Suseki bener kan? iya jadi begini kemarin beliau ini ya mungkin teman udah tahu lah kita bukan collab ini udah sering bikin ya mbak eh iya betul di kabupaten ngebumen ceritanya begini luman dia ini anaknya pengen ular cuman dia nggak ngomong sama Mbak Wanto iya dibelilah ular itu kan iya betul ular ya ilyar lagi mbak ular apa mikir liar Oh jauh ngomong-ngomong yang nyungurungan gua apa-apa ternyata gitu ternyata ukti man ukti mbok gimana hasil puasa kemarin dari Cipo ya begitulah Mbah jadi lebih sering lihat Mbah lihat siapa lihat Bojomo apa lihat siapa oh lihat Bojomo ya tiap hari Mbah lihat makhluk astral Mbah lihat Bojomo bukan termasuk makhluk astral bukan tapi bahaya nih makhluk asli ini bisa dipegang bisa dirasakan lagi oh ya suami sering make up ya iya hahaha hahaha jadi inilah yang Mbah Bojeng kadang tidak pas kayak gitu luman coba waktu main tempat Mbah Bojeng ngomong lah Mbah pengen ini ini nanti kan dituntun ke jalan yang benar tak tuntun ke jalan yang benar dan semoga dia tersesat ke jalan yang benar juga luman itu lu guna teman Mbah Wantul yang di Jawa Timur jadi dan akibatnya gimana selama enggak mau makan Mbah selama sebulan taruh kandang ya begitu beli langsung bikinkan kandang ditaruh di kandang teksandingi pitik oradidulit pitik apa ayam ngomong-ngomong ternyata dia apa yang nyelung sumi apa ganti kulit mbak setting ya setting terus lah terus beberapa hari ini kan teksandingi ayam lagi betul sekali sebelahnya itu tetap nggak dimakan ini tadi jelas keterangan dari beliau ini apa yang dialami beliau ini pasti yang pernah kalian alami selama kalian tiara ular-ular dari alam liar tangkapan liar bisa ya kalau di channel lepas kacamata-kacamata itu boleh pojoknya ini mudah-mudahan berkembang ya amin 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 ya tapi kemarin sempat bikin vlog ada penampakan disini apa yang beliau iya betul ada ya di sini ada kuntilanaknya Mbah sekarang ya ada ya kalau menurut orang-orang sih ya pada ngomong kalau disini sering ada yang lihat perempuan seperti yang ini apa yang Ronda gitu Mbak Ronda katanya Ronda Ronda dari sini keluar jalan ke sana hilang gitu Mbak hilangnya kemana gitu ke sana kesebelah sana akan ada rumah kosong di belakang sana Mbak ngilang ke sana Mbak di markas cejemi di markas cejemi berarti ini satu PR untuk Cipun Degeng juga untuk mereview rumah ini masih bisa di review Oke kita bisa lihat ularnya di sana ya silahkan dalam ularnya di sana Mbak sama aku percaya sama aku ini loh Mbak nih gularnya di sini jalan oh ini dibuka nggak apa-apa ya orangnya kot gede banget banget Mbak nah itu cocoknya bejat cembar comornya bejat nah ini ha gulanya lebih maju comornya bejat jadi gini teman-teman nah sesuai apa yang kenyataan yang dilihat di sini ini inilah gundanya mata Mbak betul banget buku kok apa-apa mata mata itu gua ngemakna barang si nyata oh iya mata ngemakna barang si nyata batuk ngembat barang si matuk kira matuk ngeyata itu enggak ketidur Mbak tidur apa karena Bana Iman kalau di kalau liar pasti dia menyodol-nyodol kandang insting itu ya dia tidak akan pernah nyaman di kandang seperti ini apalagi ini sudah terlalu gede makanya canggapnya ini rusak ya maksudnya apa yang lecet kayak gitu yang menurutnya ya iya ya ibarat dengan saryawat mau makan orang enak kayak gitu iya betul paling kecewakan apa Mbak aku mau aku nyakal mbak buang-buang ngomong lihat jadi wow iiii takut iya ���an memberi serangan piro sani ya Allah itu lah biar aku keisi kan Rambut mesti ngisi yang ngisi mumpulnya iya apa sih ya ih bubet man mulutnya man jadi seperti ini saran Bapak Anto man kameranya kok nyekel lagi ya man aku nyekel kamera kamera berapa apa biar bisa jadi kameramennya nyong kaya mas tergung nyong direwangi nyekelnya kaya mas buka kapan ya kisil itu dibuka laneng man ingin man jantan oh laki 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 jantannya nanti dibuka kaki lu yuk, buka-buka itu yang anggil ke mas anggil pak kan nambat mana ini buntutnya sih, ngukul sih mas 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 cicit, cicit cicit, cicit, cicit maka mau kembangin saya ga berani maik kapan takut jadi jantan bisa membayang nang andai kata ini untuk mainan anaknya jantan seperti ini belum pernah mba dikandang terus ini kalau di leher lumayan ya di leher lumayan ya lumayan mati mbok bisa bertemu sama malaikat isrokin orang yang mengibadah cek, 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 cek cek, 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 cek cek, 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 cek cek, 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 cek Mbak H everybody ака, pindah tanganku kirim his ** Jadi korak cek, 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 cek cek kita asyik kurungisah nggak dolaan kan ya mbak kita gari tangannya nyong, isi kebloknya dia nyandeng lebih pinggir tangannya ya iyalah, silik manis tangannya nyong iya, makanya udah cukup ini, biru woy coba serem banget woy, biru banget bedakan sama yang.. cuma bedakan kalau tanganmu iya beda iya beda banget lah jadi, untuk temen-temen Mbak Wanto saya sarankan, Mbak Wanto sarankan jangan pernah beli ular yang dari hasil tangkapan alam karena hasilnya seperti ini, nggak mungkin bakal jinak justru kita akan menyiksa dia nggak mungkin makan sampai kapanpun sampai kapanpun dan ini hasilnya rusak seperti ini jadi Mbak Gweng sarankan cara bahasa Inggrisnya direkomendasikan akan kita rekomendasikan nah, itu mantak kita rekomendasikan ke teman-teman Mbak Gwengprom juga teman-teman di летangan belilah reptil yang langsung dari peternaknya saja iya besok lagi kita beli sama Mbak Gweng aja lah aku nggak ternak yang kecil mok ada gila rakyat gajak gari ceritinnya jenis-jenis sempat gue gila rakyat kira-kira penang ini bahaya mana wisnya lah ngancing buntutnya 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 benar gue buntutnya buat buntutnya 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 Right apa ini sampai 4 meter ya nggak berapa ini sampai model yang disampung pintu ya masih mana Pak gua atrasinya usah ya mana-mana janganlah pedening mbak ya mungkin dari aura-aura kasih yang terlalu disini luman sakit mah nggak biasa Anda ingin merasakan aromanya enggak ngomongnya banjik anda cipo kek anggar-anggar lanang man tekerang langsung mending tukang pukul hati-hati itu lah saran dari mba Wanto untuk temen-temen semua dan temen-temen mba Trionov Triatenov sekali lagi tetap waspada dimanapun kalian berada apalagi yang sering keluar malam konten malam tetap hati-hati lah ya dan sekali lagi saran mba Wanto belilah reptil ke peternak ke breeding-breeding jadi lebih aman lebih bisa dipantau dan lebih mudah cara perawatannya iya betul paham paham dan ini ini mbak Wanto sarankan silahkan mau dirilis dimana saya pasangan dengan jenangan aja sepertinya jenang umay tapi sepertinya jangan dilepaskan di rumah tetangga jadi monggo silahkan mau bapain sama jenangan terserah Mbak Wanto enggak mau bawa yang penting jangan dibunuh lah lepas aja dimana yang kira-kira aman dan sudah nabit tadi ya Oke siap merahnya gijamannya memang mana terima kasih ya Pak ya sama-sama Mbak saya yang terima kasih makasih yang aku harapkan makasih yang mau ngomong udah ngomong duluan makasih Mbak Goeng katal bosa nabit tadi salam ngeru wacom man lah hahaha oke tutup channel Manto Gweng 212 Manusia Gudduk Seribu Akal salam blotkul makasih Mbak Goeng makasih Mbak Goeng makasih Mbak Goeng 民 makasih 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 makasih